Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat mudah akuntansi Gimana kabar sahabat-sahabat semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya Jumpa lagi dengan saya Uji Wibowo Dari Politeknik Kewan Negeristan Dalam pembelajaran akuntansi Kewan Menah 2 Kali ini kita sampai pada topik Bahasan Wessel Bayar Sangat Panjang Yang merupakan bagian dari Materi Non-Current Liabilities Nah teman-teman semua Kita tahu bahwasannya Wessel Bayar itu Sudah menunjukkan adanya sebuah perjanjian Pembayaran ya Antara apa namanya Yang menerbitkan Wessel Bayar Dengan yang memegang Wessel Bayar Tujuannya buat apa Agar meminjam itu memperoleh sejumlah uang Tertentu dari pemberi pinjaman Dan berjanji membayarnya kembali Dengan bunga selama jangka waktu yang telah ditentukan Ini memang Wessel Bayar secara karakteristik Banyak persamaan dengan Bonds Payable Nah kemudian Perbedaannya apa nih Kalau kita lihat Wessel Bayar Not Spable dengan Account Spable dengan Utang Dagang biasa Nah disini jelas ya Teman-teman sudah pernah Mempelajari Materi sebelumnya Tentang Utang Dagang ya Kalau Account Spable itu Tidak ada Namanya perjanjian tertulis Dan tidak ada tingkat bunga Yang harus dibayar Meskipun sebenarnya Kita juga bisa memperlakukan benda ya Jika ada hal-hal yang Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempoh Tapi secara umum Tidak ada Semacam Apa namanya Perjanjian tertulis ya Antara Yang memegang Wessel Bayar Maupun yang menentukan Wessel Bayar Kemudian Teman-teman juga Paham bahwasannya Wessel Bayar itu Dapat dibedakan menjadi Wessel Bayar jangka pendek Dan Wessel Bayar jangka panjang Nah ini berbeda dengan Bonds Spable Kalau Bonds Spable Semuanya adalah Non-Current Liabilities Tapi Wessel Bayar Bisa jangka pendek Bisa jangka panjang Kebetulan kita bicara disini adalah Wessel Bayar jangka panjang Nah Apa perbedaan Antara Wessel Bayar jangka pendek Dan jangka panjang Tentu saja Tertak pada masa jatuh tempohnya ya Kemudian Secara umum Pelakuan akuntansi Untuk Wessel Bayar Sama dengan pelakuan Akuntansi untuk obligasi Artinya Dia juga ada Perhitungan bunga Kemudian ada Perhitungan amortisasi Diskon maupun premium Nah uniknya adalah Kalau di Wessel Bayar ini Kita akan mengenal Ada istilah Wessel Bayar yang diterbitkan Dengan bunga kupon Yang kita sebut dengan Interest Bearing Notes Atau Yang kedua adalah Wessel Bayar yang tanpa Memberikan bunga kupon Non-interest bearings Nah ini menarik ya Ini yang gak ada di Di Bons Bebel nanti kan Kalau di Not Spebel ini Atau Wessel Bayar ini Ada dua istilah ini ya Yang istilahnya Ada bunga secara eksplisif Atau yang ada bunganya tuh Gak eksplisif Kita nyebutkan Non-interest bearing Seolah-olah Tidak ada bunga Padahal sebenarnya ada bunga Kenapa? Karena uang cash yang diterima Tipik kecil dari Uang yang akan jatuh tempo Dan selisihnya itu Sebenarnya kan Quote-en-quote adalah Berupakan bunga Nah kemudian Perbedaan lagi Yang menonjol Antara Wessel Bayar Dengan Bons Bebel adalah Mengenai mekanisme Pembayarannya ya Kalau Wessel Bayar ini Cara bayarnya memang Ada dua disini ya Apakah Pembayaran bunganya Dilakukan secara periodik Dan pembayaran pokoknya Nanti saat jatuh tempo Ini seperti Bons Bebel Yang umum ya Atau yang kedua Pembayaran bunga dan pokok Dilakukan secara cicilan Setiap periode Jadi setiap periode Si penerbit Wessel Bayar itu Akan membayar Nominal tertentu Yang jumlahnya fix Dan itu akan digunakan Untuk merhitungkan Berapa beban bunga Dan berapa cicilan pokoknya Nah ini menarik disini ya Ini yang membedakan ya Mekanisme pembayaran Antara Wessel Bayar Dengan Bons Bebel Nah Sahabat undang akuntansi Kita sekarang Mulai menunjukkan Ilustrasi menarik ya Tentang perhitungan Wessel Bayar Jangan panjang ya Nah sebelumnya Kita ingatkan bahwasannya Karena Non Interest Bearing Nots Bebel Itu karakteristiknya Sama dengan Bons Bebel ya Maka disini ada Wessel Bayar Yang diterbitkan Pada nilai pari Atau Diterbitkan secara diskon Dan ketika Diterbitkan secara premium Nah Ini akuntannya sama Dengan Bons Bebel ya Harga jual notesnya Juga berhitungannya sama Dengan Bons Bebel Yaitu Persen value pokok Plus persen value Amity untuk kupon Dan adanya Amortisasi diskon Dan premium Jadi sama Nah disini Ilustrasinya yang sederhana Adalah Misalkan Di tanggal 2 Januari 2017 PT Sportivitas Menerbitkan Notes Bebel Yang face value-nya Adalah 200 juta Kepiah Jangan waktunya 3 tahun Dan bunga 10% Pembayaran bunga Dilakukan setiap tanggal 31 Desember Dan tingkat bunga Suka pasarnya Adalah 12% Nah dari sini Teman-teman Ini menunjukkan Soal ini ya Mekanisme pembayarannya Mekanisme yang pertama Yang seperti Bons Bebel Artinya Kita membayar Interes tiap periode tertentu Kemudian Nilai prinsipalnya Nilai pokoknya Akan dibayar pada akhir Masa jatuh tempur Tidak dilakukan Kicilan tetap Yang sebagaimana Cara kedua Nanti cara kedua Ada di video berikutnya Nah Dari sini teman-teman Kita menggunakan Tabel Diskonto seperti biasa Atau menggunakan Excel atau kalkulator Silakan ya Kita nanti ketawa Mengetahui Persen value pokok Dan persen value Anjumitas di bunga Dengan N3 Dan I12% Maka kita akan mendapatkan Angka sebesar 190.392 Artinya Apa Obligasinya Moin maaf Wessel bayarnya Mengalami Discount Mengalami discount Karena memang Suku bunga yang ditawarkan Lebih rendah dari Suku bunga yang baksa Nah Dari sini kita langsung nyatet Di 1 Januari 2017 Case pada Notes Pable Sebesar ini ya 190 ini ya Nah kemudian Bagaimana di 31 Desember Kita menggunakan Perhitungan dulu nih Perhitungan Amortisasi Sebagaimana kita Lakukan untuk Bones Pable ya Disini Pembayaran bunganya Adalah 20 juta Rupiah ya Per Apa namanya Per tahun Kenapa Karena bunganya adalah 10% Ya Kali 200 ribu 200 juta Interest expand nya Seperti biasa Kita menggunakan Perkalian antara Yang 12% Effective interest rate Kalikan dengan Carrying amount nya Ketemu angka ini ya Dan selisihnya Antara interest expand Dan cash yang dibayarkan Sama dengan Berhitungan obligasi ya Dia merupakan Discount Yang diamortisasi Ya Maka di 31 Desember Teman-teman Disini kita nyatet Interest expand nya adalah 22847 ya Kemudian Nose Pable ini Tambahan adalah Karena amortisasi Dan cash nya adalah Benar-benar sebesar 20 juta rupiah Ya Jadi secara konsep Teknik perhitungan Sama dengan Bones Pable Untuk Mekanisme pembayaran Yang Sekali bayar Di akhir periode Dan membayar Di tiap periode Ya Nantikan Metode Perhitungan Mesul bayar berikutnya Dengan teknis pembayaran Berbeda Maka akan Menampilkan Treatment yang berbeda Untuk Pengakuan Mesul bayar Jangka panjang Salam sehat Sahabat muda akutansi Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!